Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita semarang bersama saya, Ilham Ardian Syah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut tiga berita utama hari ini. Anak yang terseret banjir luapan selokan di Boyolali ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sedangkan ibunya masih belum ditemukan. Terdesah kebutuhan membeli susu untuk anaknya, seorang pria di Klaten nekat mencuri burung murai milik warga. Harga cabai makin pedas, kini tebus 100 ribu rupiah per kilogram. Seorang anak yang terseret banjir bersama ibunya ditemukan di desa Pakang Boyolali, minggu sore. Korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia, sementara sang ibu belum ditemukan meski pencarian sudah diperluas hingga radius 5 km. Anak yang terseret banjir luapan selokan di balai desa Karamojo akhirnya ditemukan minggu sore. Sayang korban bernama Afika berusia 8 tahun ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Jasad korban ditemukan di desa lain yakni di Kalirawo, desa Pakang, kecematan Adong, Boyolali. Seminta ribu korban belum ditemukan. Petugas telah memperluas area pencarian hingga radius 5 km dari lokasi korban terseret. Korban bersama ibunya terseret banjir luapan selokan di samping balai desa Karamojo satu sore. Saat itu korban bersama ibu dan ayahnya hendak berteduh karena hujan nebat. Nasad seberangi jalan, korban dan ibunya tidak menyangka menginjak selokan sehingga langsung terseret banjir. Hari ini sudah diketemukan satu korban. Seorang anak dalam kondisi meninggal dunia dan sekarang sudah dibawa di rumah sakit waras-waras Andong. Kemudian lokasi penemuan jenazah ada di Dukoh Ngerawo, Dukoh Ngerawo, desa Pakang, kecematan Andong, Kabupaten Belali. Sementara untuk korban ibunya masih dalam pencarian. Semoga kita berdoa agar segera cepat diketemukan. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit waras wiris untuk divisun. Sementara tim gabungan dan warga melanjutkan pencarian terhadap ibu korban ke arah timur sejauh 5 km dari lokasi korban terseret banjir. Yulianto melaporkan dari Beli Lali. Menindak lanjuti laporan warga yang resah terhadap balap liar, polisi menggelar patroli di sejumlah jalan di Kudus. Hasilnya beberapa remaja yang terlibat balap liar ditangkap sedang sepeda motor disita. Begitu polisi sampai di jalan Jenderal Sudirman Kudus, remaja yang sedang menuntun sepeda motornya berusaha kabur. Salah satu anggota polisi mengejarnya hingga berhasil ditangkap. Remaja itu ketakutan melantaran diduga terlibat balap liar yang membuat warga resah. Setelah berhasil menangkapnya, polisi pun menyita sepeda motornya karena menggunakan kenalpot bronk. Selain di jalan Jenderal Sudirman, polisi juga patroli di beberapa titik lokasi di antaranya jalan Raya Kudus Pati, jalan Ahmad Yani, serta jalan Lingkar Barat. Jalan-jalan yang didatangi polisi disinyalir menjadi tempat untuk balap liar. Hasilnya polisi tangkap puluh remaja yang terlibat balap liar. Sepeda motor mereka juga disita karena pemiliknya tidak bisa menunjukkan surat kendaraan. Dan mayoritas sepeda motor remaja ini menggunakan kenalpot bronk. Untuk balapnya sudah banyak yang kita tindak, terutama adalah kenalpot bronk, ini karena atensi pimpinan. Sudah banyak yang kita setiap kita kegiatan, pasti ada yang diamalkan. Dan leading sectornya adalah kita serahkan ke lalu lintas. Pemilik boleh mengambil kembali sepeda motor setelah mereka menyelesaikan sidang tilang dan mengembalikan bentuk sepeda motornya seperti semula atau standar pabrik. Arief Nur melaporkan dari Kudus. Petugas Lapas Lawi berhasil menggagalkan upaya penyelundupan pil Heximer ke Lapas. Pengiri mencoba mengelabui petugas dengan memasukkan pil yang telah ditumbuk ke dalam pasta gigi. Penggagalan penyelundupan pil Heximer bermula dari pemeriksaan sebuah paket yang ditujukan pada salah seorang napi di Lapas Lawi, Kabupaten Tegal berinisial MDA. Petugas Lapas curiga saat ada sebuah pasta gigi dalam paket tersebut. Pecurigaan petugas ternyata benar. Dalam kemasan pasta gigi, petugas menemukan pil Heximer yang telah ditumbuk. Pemeriksaan dilakukan di depan napi penerima paket. Hal itu membuat yang mengaku terdapat 300 butir pil dalam kemasan pasta gigi. Barang bukti pil Heximer langsung diserahkan ke satres narkoba Polaris Tegal untuk penyelidikan lebih lanjut. Diketemukan, diduga, obat-obatan terlarang yang terkemas dalam bungkus pasta gigi. Kini satres narkoba Polaris Tegal masih menyelidiki motif pengiriman pil Heximer dan tengah melacak keberadaan pengirim paket. Uncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Berdalih untuk membeli susu anaknya seorang pria di Kelaten Ekat mencuri burung berkicau jenis muarai. Pelaku sempat ditangkap warga namun akhirnya selamat setelah dievakuasi polisi. Pencuri bernama Dani sangat beruntung. Ia ditanggung warga Ceper di Kelaten karena tepergok mencuri dua burung berkicau jenis muarai. Dari video amatir yang diunggah ke akun IG Grup Kabar Kelaten, warga tidak main hakim sendiri. Warga langsung mengevakuasi pelaku ke Makolset Ceper. Pelaku kedapatan mencuri burung muarai saat sedang dijemur di depan rumah. Pelaku datang dengan sepeda motor dan langsung bawa kabur dua ekor muarai. Namun aksi pelaku dilihat warga sehingga melejarnya. Pelaku ditangkap sejauh 2 km dari lokasi. Pelaku berdalih nekat mencuri karena terbesar kebutuhan untuk membeli susu anaknya. Saya punya buku anak kecil, buah untuk beli susu. Saya punya buku anak kecil, buku anak kecil, buku anak kecil, buku anak kecil, buku anak kecil. Kecerahanmu apa? Kecerahanmu apa? Dari rumah. Pelaku itu sempat melarikan diri dari TKP di Serpekan ambil burung ini kejar warga tertangkap di topeng Kacin ya, desa Kacin. Perjara melebihi 2 km dari TKP awal. Di rumahnya warga tertangkap, tapi ketolokan biasanya terdiamankan kita ya. Kita terima pelaku dalam kondisi sudah seperti 2.600.000 rupiah. Polisi menungkap dua burung murai dan sepeda motor pelaku sebagai barang bukti. Pelaku terancar penjara 4 tahun sudah dengan pasal 362 KUHP. Chris Nagung melaporkan dari Klaten. Terima kasih telah menonton!